Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi untuk anak-anak kelas 7 siswa-siswi MTS Mutauda Maguhan Kalirembang Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafia tidak kurang sesuatu apapun juga dan semoga saja kita tetap selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Hai anak-anakku siswa-siswi kelas 7 yang saya sayangi pada pagi hari ini mata pembelajaran mata pelajaran IPS akan menjelaskan tentang kegiatan ekonomi produksi jadi kalau pada pertemuan kemarin sudah kita bahas tentang konsumsi maka pada pertemuan kali ini akan kita bahas tentang produksi sudah kita bahas sebelumnya bahwa produksi itu adalah Hai yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang atau badan untuk menghasilkan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa sedangkan orang yang atau lembaga yang melakukan kegiatan produksi tersebut disebut dengan produsen Nah jadi dari sini dulu anak-anak harus sudah paham ya Jadi kalau konsumsi kemarin adalah kegiatan menggunakan atau menghabiskan barang dan jasa sedangkan produksi itu adalah kegiatan yang menghasilkan jadi membuat sesuatu itu atau bahkan menambah nilai guna barang jadi bisa jadi barang itu sudah kita produk sudah diproduksi oleh pihak lain tetapi kita bisa juga menambah nilai guna suatu barang tersebut bisa berupa barang dan bisa berupa jasa jelas ya untuk sampai di sini tentang pengertian produksi nah kegunaan dan manfaat nilai guna suatu barang diperoleh dengan mengkonsumsi barang tersebut nah ini sudah kita bahas kemarin beberapa nilai guna barang ya dalam bentuk ini nilai guna bentuk nah kemarin sudah kita bahas bahwa barang atau benda itu lebih bermanfaat atau lebih berguna apabila diubah ke dalam bentuk yang lain sebagai contoh misalkan tepung tepung itu mungkin lebih bermanfaat apabila kita ubah bentuknya menjadi roti itu namanya nilai guna bentuk sedangkan yang kedua ini adalah kegunaan tempat atau place utility dimana barang atau benda itu lebih bermanfaat apabila dipindahkan tempatnya jadi place-nya itu dipindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain ya misalkan kalau ada pasir dikali itu mungkin kurang bermanfaat tetapi ketika pasir sudah dipindahkan ke toko bangunan dijual itu mungkin lebih mempunyai manfaat atau nilai jadi place atau tempat yang ketiga nilai guna waktu jadi barang itu lebih bermanfaat apabila digunakan pada waktu yang tepat time waktu contohnya misalkan payung itu lebih bermanfaat apabila digunakan pada waktu hujan jas hujan mungkin lebih bermanfaat apabila digunakan pada waktu musim hujan atau pada saat hujan daripada panas ya terus ada nilai guna milik atau ownership barang itu akan bermanfaat apabila dimiliki oleh orang yang tepat sebagai contoh cangkul dimiliki oleh petani jarum suntik dimiliki oleh dokter sudah pernah saya singgung sebelumnya ya untuk ini ya terus yang kelima adalah nilai guna jasa atau pelayanan jadi jasa atau pelayanan itu lebih bermanfaat apabila berada pada posisi orang yang tepat ya itu ya nah faktor-faktor produksi nah sekarang kita ke faktor-faktor produksi nah ternyata dalam faktor-faktor produksi ini nah apa yang dimaksud dengan faktor-faktor produksi yaitu sumber daya ekonomi yang diolah lebih lanjut dalam proses produksi ya apa saja ya faktor-faktor produksi faktor produksi bisa berupa sumber daya alam sumber daya alam yang ada di sekitar kita misalkan tanah nah pepohonan sinar matahari itu juga termasuk faktor produksi alam atau sering disebut dengan istilah sumber daya alam terus yang kedua ada tenaga kerja atau sumber daya manusia ini juga bisa dikatakan sebagai faktor produksi nah ini biasanya dimiliki oleh rumah tangga keluarga sebagai faktor menyedia faktor produksi nah tenaga kerja ini bisa saja terdiri dari tenaga kerja yang terlatih dan terampil atau tenaga kerja yang tidak terdidik maupun tidak terlampir istilahnya scale skill labor dan unskill labor Oke jadi bisa berupa tenaga yang terlatih dan terlampil maupun yang tidak terlatih dan tidak terlampil atau bisa juga menjadi tenaga kerja terdidik tenaga kerja terdidik misalnya seorang guru dokter nah dalam bekerja dia harus punya pendidikan yang jelas dari SD SMP bahkan sampai perguruan tinggi Hai tenaga terdidik dan terlatih misalkan saja kalau ada seorang montir nah montir itu harus terdidik harus terlatih soalnya kalau tidak terlatih berbahaya itu ada juga yang tenaga kerja yang tidak terdidik dan tidak terlatih misalkan kuli panggul tukang batu Nah itu kan tidak perlu dilatih ya karena semua juga bisa misalkan mengangkat batu bata itu kan tidak perlu latihan tidak perlu pendidikan jadi namanya tidak terdidik dan tidak terlatih atau bahkan dikatakan tidak terampil yang ketiga ada faktor produksi modal sering disebut dengan kapital ya kapital itu modal modal juga merupakan salah satu faktor pro produksi dan yang keempat adalah kewirausahaan atau skill atau kemampuan misalnya kemampuan untuk menjadi seorang montir kemampuan untuk menggambar kemampuan untuk bermain musik itu merupakan skill atau kemampuan atau kewirausahaan kewirausahaan adalah kemampuan untuk menggabungkan semua faktor produksi yang dimiliki perusahaan dengan sebaik-baiknya sehingga bisa diperoleh laba yang besar-besarnya orang yang memiliki kemampuan berusaha-usaha disebut dengan apa Wirausahaan ya jadi menggabungkan ini semua misalkan kalau ada seseorang yang mampu untuk bagaimana mengelola sumber daya alam mengelola tenaga kerja bahkan mengelola modal ini kebutuhan dari ketiga-tiganya ini kemampuan untuk memanajerial atau mengatur faktor tiga ini dinamakan dengan kewirausahaan nah inilah yang disebut dengan faktor-faktor produksi nah ya kita lihat faktor-faktor produksi dalam berbagai jenis usaha sumber dalam suatu jenis usaha tidak semua faktor produksi digunakan bergantung pada jenis usaha yang di dilakukan jenis kegiatan usaha bisa berupa usaha pertanian atau agraris Indonesia akan termasuk negara yang menjadi negara dengan penduduk terbesar yang bermata pencarian sebagai petani nah tentunya ini adalah suatu kesempatan mas bagi Indonesia untuk bisa bersuah sembada pangan makanya dari itu pemerintah selalu menganjurkan bagaimana kita bisa mengelola tanah pertanian kita yang sangat subur karena kebetulan memang Indonesia adalah negara yang berada pada garis katul istiwa ini daerahnya sangat subur cocok sekali untuk usaha pertanian nah dalam usaha pertanian sebenarnya diperlukan tanah dan manusia sedangkan pada pertanian modern dibutuhkan modal dan kemampuan wira usaha yang tinggi nah ini bedanya di dalam pertanian kita itu lebih mengendalikan pada pertanian tradisional atau masih menggunakan pertanian sederhana tetapi di negara-negara maju pertanian ini lebih menggunakan pada sistem penerhana pertanian yang modern makanya perlu di perlu dilakukan atau perlu diperlukan adanya kemampuan wira usaha yang tinggi ya ini bisa juga untuk usaha pertambangan usaha pertambangan atau ekstraktif 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 itu artinya adalah mengambil hasil secara langsung yang berada di alam contohnya pertambangan minyak bumi batu bara emas dan lain sebagainya ya ini pada usaha pertambangan sebenarnya diperlukan tenaga kerja yang tidak terdidik tetapi pada pertambangan yang modern diperlukan tenaga kerja yang terampil serta modal yang besar contoh misalkan kalau pertambangan yang sederhana itu ya warga negara Indonesia yang melakukan tambang-tambang ilegal itu misalkan mengambil emas itu secara tidak sederhana tetapi yang sudah modern kalau di negara kita ya adanya di Freeport atau di Papua itu nah itu sudah menggunakan tenaga kerja yang terlatih terampil dan memerlukan modal yang sangat besar ya kemudian juga untuk faktor produksi usahanya adalah usaha industri industri biasanya apa mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi dan ini juga diperlukan modal ya modal yang besar juga tergantung jenis usahanya yang keempat adalah bisa berupa usaha perdagangan perdagangan itu atau jual beli ini juga menggunakan modal yang besar terus yang kelima adalah usaha jasa nah ini di dalam jasa ini tidak hanya modal yang besar tetapi juga memerlukan kemampuan dan keterampilan misalkan jasa laundry jasa potong rambut ini kan butuh keterampilan ya mungkin kalau yang tidak terlalu butuh itu jasa parkir itu tidak terlalu butuh keterampilan tetapi untuk potong rambut salon bahkan seorang guru misalnya butuh kemampuan dan keterampilan oke ya jenis usaha pada kegiatan produksi bisa berupa ini pertanian pertambangan industri usaha perdagangan maupun usaha jasa sekarang ke etika dalam memanfaatkan faktor-faktor produksi etika itu apa ya etika itu unggah-ungguh ya yaitu bagaimana cara kita memanfaatkan faktor-faktor produksi yang ada dengan sebaik-baiknya agar memberikan keuntungan yang maksimal namun tidak mengorbankan atau merugikan kepentingan orang lain atau pihak lain yang jauh lebih banyak jadi artinya misalkan saja kita mau memanfaatkan sumber daya alam nah misalkan hasil hutan kita tidak boleh seenaknya menabang hutan secara liar artinya disitu kita ambil kayunya untuk bisa digunakan secara maksimal tetapi tidak merugikan orang lain nah kalau kita mengambil kayu misalkan tanpa adanya sistem tebang pilih maka nanti hutan bisa menjadi gundul kalau gundul akan menyimpulkan banjir nah itu kan berarti akan merugikan pihak lain atau orang-orang lain bisa dipahami misalkan tanah juga harus dijuga kesuburan dan kelestariannya nah tenaga kerja yang tidak mampu melalui kemampuannya model yang dimiliki harus digunakan secara efisien jadi artinya dengan biaya yang sekecil-kecilnya akan memberikan manfaat yang besar ya sekarang ke hasil mutu dan jumlah produksi nah ini ada beberapa cara bagaimana cara meningkatkan jumlah kualitas kuantitas maupun mutu atau kualitas ini bisa dilakukan dengan beberapa teknik atau beberapa cara diantaranya ada intensifikasi intensifikasi artinya meningkatkan sumber daya faktor produksi jadi adalah intensif atau meningkat ya yang kedua jadi meningkatkan sumber daya faktor produksi yang sudah ada misalkan kerja lembur pelatihan karyawan ini misalkan kalau pengen jumlahnya jadi lebih banyak hasilnya lebih banyak maka bisa dilakukan dengan kerja lembur atau karyawannya bisa diadakan pelatihan jangan jangan kemudian mengutimalkan penggunaan mesin ini adalah contoh ya yang kedua extensifikasi extensifikasi itu artinya menambah berasal di kata extended yang bisa artinya menambah atau memperluas jadi menambah faktor produksi yang sudah ada misal menambah karyawan menambah mesin bahkan menambah pabriknya itu juga bisa untuk apa supaya jumlah atau kuantitas produksi jauh lebih banyak yang ketiga ada diversifikasi atau penakeka ragaman barang yang diproduksi sebagai tambahan misalnya produksi tahu dan menghasilkan tempe gembus kemudian produksi konvensi dan menjual kain perca dan lain-lain misalkan kalau di daerah kita ada perusahaan kacang garuda itu kan ada beraneka ragam produk ada kacang atom ada kacang telur ada kacang madu ada kacang asin nah itu kan di aneka ragamkan atau diversifikasi diversifikasi itu artinya berasal dari kata different different kan artinya berbeda-beda jadi tidak hanya menghasilkan satu jenis produk tetapi mampu menghasilkan produk-produk yang lain paham ya kemudian yang keempat ada rasionalisasi atau otomatisasi yaitu meningkatkan hasil produksi dengan menggunakan alat-alat yang modern biar apa hasilnya lebih cepat lebih banyak kemudian kualitasnya juga lebih baik yaitu misalkan mengganti mesin-mesin yang sudah tua diganti dengan mesin yang modern oke saya kira itu saja ya untuk materi tentang produksi untuk pertemuan berikutnya akan saya jelaskan tentang distribusi baik anak-anak sekalian tugasnya nanti sambil nyimak pada buku materi pelajaran berserta dengan menyimak video pembelajaran yang sudah saya berikan oke jangan lupa untuk video-video saya silahkan disimak kemudian subscribe dan tulis komentar nama dan kelas untuk pengganti asensi terima kasih atas perhatian anak-anak selamat pagi semoga anak-anak tetap sehat assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi